Ikomang S, notaris yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kabupaten Jembrana, ditangkap Satuan Narkoba Polres Jembrana di rumahnya. Notaris ini terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Saat petugas menggeledah rumah yang dijadikan sebagai kantor notaris, petugas menemukan barang bukti berupa satu paket sabu siap pakai, seberat 0,66 gram, satu buah alat hisap, serta potongan pipa kaca dan pipet plastik. Jadi tersangka ini kita sudah melakukan penyelidikan beberapa hari bahwa yang bersambutan dari informasi yang diterima oleh anggota bahwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Dengan informasi yang sudah kurang, kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersambutan dan penggeledahan baik badan maupun kediamannya, sehingga ditemukan alat hisap dan juga sabu-sabu yang digunakan, yang dikonsumsi oleh anggota sangutan. Satuan Reskrim Polres Jembrana masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dari mana tersangka mendapatkan barang haram tersebut. Atas perbuatannya, tersangka kini ditahan di Polres Jembrana dan dijerat dengan Undang-Undang RI tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 hingga 12 tahun penjara dan denda paling sedikit 800 juta rupiah.